Bukan PNS, bukan pejabat pengadaan yang menjadi petugas pemerintah maupun rumah sakit pemerintah. Pasti tidak bisa menggunakan katalog. Katalog hanya menyediakan untuk belanja pengadaan yang diberi dari APBN, APBD, termasuk BLU, rumah sakit. Itu diperkenankan untuk membeli, tapi rumah sakit suasana tidak. Tapi mereka referensi boleh. Jadi kalau individu sebagai oknum rumah sakit melakukan itu bisa, kalau dia menjadi pejabat pengadaan. Tidak semua pegawai rumah sakit menjadi pejabat pengadaan. Jadi akan terdeteksi siapa yang order, siapa yang pesen, bagaimana negosiasinya. Walaupun di marketplace bebas misalnya Pak? Di marketplace itu di luar katalog. Kami punya katalog, punya online shop. Jadi obat tidak ada di online shop. Tidak ada kami buka orang jualan obat di online shop. Yang kami buka adalah obat di katalog. Tunggu sebentar, jadi maksudnya LKPP punya marketplace sendiri begitu? Punya katalog, yang kita isi di situ ada e-katalog, ada marketplacenya LKPP, ada e-katalog, ada online shop. Oh oke. Yang berisi alat-alat berkakasi. Kalau kita sekarang bicara obat dan alat kesehatan, di LKPP kita sebut katalog. Dan proses untuk menuju tayang di katalog, itu ada prakatalog. Kita minta kemudian kesehatan, tolong kami berikan obat-obat yang dibutuhkan. RKO-nya, Rencana Kebutuhan Obat, spesifikasi obatnya. Kami akan undang penyedia untuk memenuhi obat-obat itu. Setelah mereka menuhi verifikasi, NIE-nya jelas, sumbernya ini apakah impor atau lokal. Baru kami proses, kami negosiasi, ada yang tender. Sepakat tidak dengar raga ini? Sepakat? Oke, tayang. Jadi ini penting Pak, artinya obat-obatan terbatas pun bisa kok disediakan di LKPP? Jangan bisa. Tergantung Kementerian Kesehatan membutuhkan itu, karena banyak syarat di katalog LKPP, bahan obat itu terstandar, yang membutuhkan banyak. Terus kebutuhannya berulang. Apa? Agar tidak tender tiap tahun. Kalau kebutuhannya terus, yaudah kita tayangin aja 3-4 tahun, kita harga kita lihat nanti perlu perubahan atau tidak. Kalau perlu perubahan, 6 bulan bisa kita rubah. Tapi kalau tidak, kenapa kita harus tender lagi dari tiap tahun? Luar biasa, ini informasi yang menarik ini Pak. Ini bisa jadi headline ini. Saya lanjut, terima kasih Pak Kepala LKPP, Pak Roni Dwi Susanto. Saya ingin juga mendengar hal yang mungkin ya 11-12 atau mirip-mirip lah kalau anak sekarang bilang. Keikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Ketua Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, IAPI, Pak Dr. Soni Sumersono. Pak Soni, apakah hal yang sama kemudian juga bisa disampaikan terkait dengan pengadaan ini? Silahkan Pak. Baik. Jadi kalau tadi di sini kita judulnya e-katalog dan e-marketplace, ini memang lagi jadi binatang kekinian. Tetapi di dalam dunia pengadaan barang dan jasa, ini memang salah satu bentuk cara membeli. Salah satu. Dan sekarang itu justru banyak kita mengupayakan agar pengadaan itu kita, jadi kalau kita berbicara pengadaan itu bisa diklasifikasikan, bisa disegmentasikan. Jadi ada yang bisa dikatalogkan, ada yang tidak layak dikatalogkan. Nah sehingga kita harus membuat, jadi katalog itu enggak sekedar hanya muncul begitu saja terus kita beli, tapi sebenarnya kalau kita berbicara di sebuah instansi atau pemerintah, itu tadi kalau istilahnya LKPP itu ada prakatalognya, ada sebuah perencanaannya. Dan ini sebenarnya juga bisa dilakukan di instansi swasta atau di perusahaan lainnya, karena ini adalah common practice. Namun, kita tetap harus ada proses yang namanya perencanaan, itu satu ya. Terus kedua, kita tetap harus melihat bahwa pengadaan barang dan jasa ini apalagi kalau dilihat dari value-nya, pemerintah itu belanja ribuan, triliun pengadaan barang dan jasa. Belum lagi ditambah BUMN dan swasta. 1.100 triliun itu orang pemerintah. Belum lagi ditambah BUMN. Seandainya ini kita bisa kelola dengan baik, kita buat perencanaan dan strategi yang baik, ikatalog itu salah satu segmen saja. Dan kalau saya boleh bilang salah satu segmen kecil saja. Nah, 11 persen. Masih ada 80 sekian persennya yang sebenarnya harus kita kelola juga dengan baik. Artinya belum maksimal? Kita perlu membangun fondasi yang kuat, yang itu bersama LKPP. Kalau di luar katalog, saya awam Pak. Kalau di luar katalog berarti kan tender biasa, lelang biasa. Iya. Dan itu syarat, itu potensi fraudnya, potensi kongkali kongnya tinggal. Nah, di luar katakan 11 persen baru yang rapi, 89 persen ya, masih luar biasa. Masih potensi kongkali kong besar. Iya, pertanyaannya apakah sekarang ikatalog juga bebas dari kongkali kong dan itu? Dan jawabannya? Kita belum bisa membuktikan sama sekali. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi lebih kecil? Pasti. Pasti, karena nilainya kecil. Oke. Karena nilainya kecil. Nanti kalau besar gimana Pak? Jadi gak jaminan juga dong. Jadi Pak, poinnya sebenarnya, kita perlu melengkapi inisiatif-inisiatif inovatif dengan e-katalog, dengan marketplace ini. Betul. Dengan membangun fondasi yang kuat di dalam kesistemaan pengadaan barang dan jasa. Meskipun e-katalog satu langkah lebih maju ketimbang tender biasa, kan begitu Pak? Hanya salah satu bentuk, karena bentuknya macam-macam. Mungkin saya tambahkan, mas. Silahkan, Pak. Sorry Pak Zoni ya. Jadi katalog itu tadi syaratnya, barangnya standar dan jasanya, kebutuhannya berulang. Dan dibutuhkan lebih maju dan penyediaannya lebih dari satu. Bayangkan kalau tender bangunan jembatan di Papua dengan kondisi di Sujawa dan dikatalogkan, pasti gak bisa. Jadi tetap, tadi yang Pak Zoni sampaikan, pernyakannya bagus dengan lima. Ada yang harus melalui tender? Harus. Ada yang melalui tender cepat, karena penyediaan sudah tersedia, barangnya standar. Ada yang dengan pengadaan langsung, butuh 200 juta gak perlu katalog, under tunjukannya penyediaan. Ada yang penunjukkan langsung, kondisi tertentu yang mendesak, presiden mengarahkan, misalnya ada presiden bertemu, Pak KSP, tolong siapkan nanti saya akan pertemuan. Saya udah komitmen dengan Inggris. Itu bisa penunjukkan langsung, karena mendadak. Terus kemudian yang e-purchasing, tadi cara pembelian saja, katalog. Tapi ada lagi yang pengadaan khusus untuk COVID. Jadi kalau untuk fraudnya, nomor dua sih memang korupsi itu ada di pengadaan. Suapnya nomor satu itu terkait dengan nyuap untuk proses pengadaan. Nomor pasal limanya, kewenangan itu juga terkait dengan pengadaan, karena bisa menyalai kewenangan. Jadi semuanya ke pengadaan sebenarnya? Arahnya sebenarnya ke pengadaan, makanya LKPK kan mengarahnya kepada revenue juga penting, tidak hanya beranjak. Tapi yang di pengadaan ini kan pasti belanjaknya. Jadi solusinya gimana, Pak? Solusinya kita berbagi sistemnya, orangnya itu gak bisa dijagain. Sistem kita perbaiki terus. Oke. Organisasi kita perbaiki, bentuk unit, kita punya frame 4. Regulasi kita sederhanakan, kita bermudah. Untuk keadaan khusus ini, tujuh prinsip kita hilangkan, tinggal tiga. Efektif, transparan, akuntabel. Gak perlu bersaing, gak perlu adil, gak perlu terbuka, Tapi gak perlu efek efisien, kita bikin tiga. Efektif, transparan, akuntabel. Kalau dalam kondisi butuh obat buat orang nyelamputin, terus masih tender ya, salah itu pemerintah. Itu udah kita bikin pengadaan khusus. Tapi belum dijalankan? Sudah jalan sekarang. Sudah jalan. Dalam kondisi COVID, Maret, tanggal 23 Maret, kami udah ngeluarkan surat edaran. Bahwa ada peraturan lembaga loh, boleh pengadaan khusus. Tapi tolong, jangan nyolong. Ini dimudahkan, tapi jangan anggap bisa untuk prosesnya kong kali kong, gak bisa. Silahkan terakhir Pak. Jadi kita perlu sebuah pendekatan yang komprehensif di dalam membangun kapabilitas pengadaan yang bisa mencegah adanya korupsi. Dimana ini salah satunya, tapi sebenarnya masih ada hal-hal lain lagi. Seperti tadi dikatakan Pak Kepala LKPP, kita perlu memperkuat kelembagaannya, kita perlu memperkuat SDM-nya, kita perlu memperbaiki tata kelolanya, kita perlu mensinkronkan seperti tadi pesan Pak Presiden, mensinkronkan policy-nya sehingga sebenarnya ada juga kendala-kendala unsinkronized policy yang itu menciptakan peluang adanya. Nah itu yang sebenarnya saya katakan, kita menyelesaikannya ini mesti komprehensif. Memang perlu waktu, tapi kita juga perlu quick win seperti e-marketplace. Tapi this is not the only answer. That's the point Pak. Dan sistem yang terbaik adalah sistem yang terus diperbaiki. Terima kasih Pak, tadi sudah ada Pak Roni Dwi Susanto, kemudian juga Pak Soni Sumarsono. Sekarang saya ingin ke Pak Kuala Staf Presidenan, Pak Jenderal TNI Purnaburan Budopo. Pak, oh Pak Nawawi dulu, baik. Pak Budopo. Siap. Saya ke Pak Nawawi, ke Pak Pimpinan KPK, Pak Nawawi Pemulangu. Pak A, dari diskusi yang kemudian kita dengar pada hari ini, apa kira-kira harapan masyarakat yang kemudian bisa disampaikan? Dan juga apa yang menjadi, saya harus jujur ya Pak, kegelisahan KPK terkait dengan fakta-fakta yang baru kita ungkapkan ini. Silahkan Pak Nawawi. Terima kasih Mas Ayman. Saya ingin meminjam apa yang pernah disebutkan Pak Almarhum B.J. Habibi barangkali. Saya ingin menarik kesimpulan dulu. Jadi, berawal dari akhir dan berakhir pada awal barangkali bahasanya saya. Saya ingin menyebutkan bahwa praktek penerapan e-katalog dengan marketplace ini dalam pengadaan barang dan jasa merupakan satu instrumen yang sangat penting dalam kaitannya dengan strategi pencegahan korupsi. Itu barangkali kesimpulan yang saya tarik terlebih dahulu. Sangat-sangat penting dan itu menjadi instrumen yang betul-betul strategis dalam kaitannya dengan upaya pencegahan korupsi. Kenapa saya katakan demikian? Faktanya kita bahwa kasus yang ditangani Komisi Pemberatasan Korupsi misalnya, itu sampai hari ini masih tercatat 70 persen itu dari soal pengadaan barang dan jasa. Bukan berarti cuma 70 persen itu sebenarnya gitu. Variasi kasus suap apa semua itu berawal dari pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya 100 persen perkara tindak pidana korupsi dalam penanganan KPK sebenarnya dari soal pengadaan barang dan jasa. Itulah yang saya katakan tadi bahwa kesimpulan yang harus saya katakan di sini bahwa penerapan e-katalog dan marketplace dalam pengadaan sesuatu instrumen yang betul-betul sangat-sangat pas untuk dalam kaitannya dengan soal pencegahan korupsi. Kita tahu misalnya penyerapan anggaran dari Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah itu masih sangat rendah. Permasalahannya dia dari mana? Dari itu tadi pengadaan barangan jasa yang dilakukan begitu lama gitu tidak efektifnya. Tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan juga Pak Ridwan Kamil. Itu kita di situ efektif anggarannya hilang, efektif waktunya hilang gitu. Di sisi lain karena lamanya proses pengadaan barang dan jasa itu di sisi lain kita dituntut untuk percepatan belanja pemerintah yang dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi baik di pusat dan daerah. Jadi semua bermuara dari persoalan soal pengadaan barang dan jasa ini. Mentara proses tender tadi disebutkan oleh Pak Ketua Kepala LKPP sejauh ini masih terus dilakukan dengan cara yang konvensional. Itu sangat butuh waktu yang lama gitu. Dan sama sekali itu tidak efisien, tidak efektif betul-betul di dalam apalagi dalam kondisi misalnya COVID seperti ini. Itu betul-betul sangat ini. Makanya tadi beliau tadi keluar yang Alkes Pintar itu saya katakan untuk kondisi saat ini kita tidak hanya bisa menyebut bahwa ini merupakan praktik baik. Saya lebih senang ini betul-betul best practice ini dalam kondisi yang seperti ini. Adalah praktik terbaik yang kita berharap nanti LKPP juga teman-teman dari YAPI betul bagaimana melakukan penguatan terhadap model-model yang ditampilkan oleh teman-teman itu untuk mendukung soal rejim pengadaan barang dan jasa di kita. Kita tahu misalnya kemarin ketika kita mencoba di dalam model kartu prakerja misalnya, itu masih kemudian menimbulkan debat bahwa ada yang mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan kebijakan kartu prakerja itu rejim bukan rejim dari pengadaan barang dan jasa itu kemudian menjadi problem. Bagaimana ada penunjukan terhadap marketplace-marketplace tertentu yang tidak dilakukan dengan model penunjukan langsung dan sebagainya. Ya model yang seperti itu saya setuju dengan apa yang dicampaikan oleh Pak YAPI tadi bahwa perlu dibangun fondasi yang kuat dan terus dicari inovasi-inovasi yang lebih bagus lagi untuk bisa meningkatkan apa yang dimaksud dengan model-model e-katalog dengan marketplace ini. Sementara itu Pak. Jadi bahwa apa yang sudah dilaksanakan saat ini masih jauh dari harapan begitu Pak Nawawi? Kalau kita lihat pada angka-angka yang kami disebutkan tadi bahwa 70 persen sementara sisanya itu sebenarnya ekses daripada pengadaan barang jasa-jasa, kita harus dalam satu penilaian seperti itu barang jasa. Baik, baik. Saya nanti mungkin akan sembahal lagi tapi saya akan ke Pak Muldoko mudah-mudahan bisa menjawab semua ini Pak. Masih sedih Pak kita, masih ada perbaikan, ada perubahan tapi masih jauh dari harapan. Apa yang bisa disampaikan di sini Pak Muldoko? Yang pertama saya harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada KPK yang menginisiasi terselenggaranya acara ini yang namanya Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Kita bersepakat dengan KPK untuk merumuskan strategi pencegahan dan perumusan itu kita lahirkan bersama antara KSP dengan KPK dalam bentuk akhirnya dalam bentuk Perpres nomor 54 2018. Itu dah inisiasi bersama antara KPK dengan KSP agar pencegahan ini menjadi sesuatu yang ditekankan, didorong semaksimal mungkin agar tidak terjadi sesuatu. Akan lebih bagus kalau bisa dijegah kenapa tidak kan begitu daripada kebobolan duluan. Yang kedua, kita mesti menyadari bahwa dengan adanya COVID ini ada paradigma baru yang perlu dipahami. Kalau dulu prinsipnya dari LKPP tadi tepat, efektif, transparan, accountability. Sekarang ada tambahan lagi, cepat. Ini cepat ini satu kata tetapi perlu penyesuaian yang luar biasa ini. Ini ada kes yang saya harus katakan bahwa dalam kondisi yang menuju kekecepatan, kementerian-kementerian lembaga di pemerintah itu ditekan oleh presiden untuk cepat-cepat menjalankan sesuatu. Pada sisi yang lain, lembaga-lembaga yang lain, lembaga pengawas dan pemeriksa, itu menggunakan instrumen lama, tidak menggunakan instrumen baru yang adjustment dengan kebijakan itu. Maka itu akan memunculkan sesuatu. Untuk itulah ada jalan tengah yang kemarin kita lakukan sangat bijaksana ya, seperti kartu prakerja diantara yang menjadi polemik yang cukup ya. Kita undang, LKPP kita undang, BPKP kita undang, bahkan KPK juga supaya ikut-mengikuti perkembangan dari itu. Agar apa? Kita semuanya tidak ingin kok. Saya mendengar dari PMO itu, pimpinan PMO-nya itu, Project Management Office itu, wah dia stres itu. Betul-betul menghadapi sesuatu yang sangat stres, tapi pada sisi yang lain dia harus menjalankan tugasnya, karena itu sudah mandat dari presiden. Maka kita carikan jalan tengahnya. Dampingi LKPP, didampingi BPKP, KPK juga terus memonitor, agar jangan sampai terjadi penyimpangan. Karena apa? Karena tadi itu ada persepsi yang berbeda, yang perlu diluruskan. Duduk satu meja, kalau tidak duduk, maka yang ada adalah pikiran-pikiran negatif yang belum tentu itu benar, itu yang segera diluruskan. Untuk itulah dalam situasi yang sangat-sangat menyulitkan. Satu sisi harus dijalankan, pada sisi yang lain mendapatkan koreksi yang luar biasa, maka harus di jalan tengah. Tapi kan tidak cukup di situ. Case itu kan hanya sebuah case. Yang perlu kita bangun ke depan adalah bagaimana mencari tadi yang dinamakan inovasi. Bagaimana mempertemukan antara kondisi-kondisi kedaruratan, yang tadi saya katakan ada sebuah paradigma baru di dalam pengadaan, karena di situ diperlukan kecepatan. Dalam kondisi tertentu, satu sisi instrumennya, instrumen yang normal, maka ini ada adjustment. Bagaimana antara membangun anserah instrumen pengawasan dan pemeriksaan yang adjustable dengan kecepatan tadi. Itu ya yang poin yang sangat penting dalam momentum ini, agar pencegahan itu betul-betul kita laksanakan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu kira-kira. Ini menjadi penting karena ketika korupsi dilaksanakan pada saat darurat seperti ini, maka hukumannya luar biasa, hukuman mati. Dan itu yang kemudian dihindari, agar potensi-potensi seperti itu yang kemudian dicoba dihilangkan. Pertanyaannya kemudian Pak Muldoko, seberapa cepat pemerintah saat ini untuk menghilangkan potensi-potensi itu. Kita bicara di skup e-katalog, marketplace, dan juga pengadaan ini Pak. Saya pikir memang ini diperlukan e-katalog yang lebih sektoral terhadap pahlawan yang anggaranya besar, tetapi diperlu didorong cepat. Berikutnya perlu juga e-katalog yang lebih bersifat lokal, karena tadi itu Pak Soni mengatakan, Pak Roni mengatakan, nggak bisa menyamakan harga di Papua dengan harga di Jawa, karena harga sementisannya sudah berapa harganya. Nah ini segera ini harus disesuaikan, dibangun dengan cepat, sehingga kecenderungan untuk melakukan, ngambil sesuatu itu dibatasi. Satu kan niat dulu nih, kalau seseorang sudah punya niat, sudah ada korupsi yang direncanakan. Dipelajari. Itu bahaya itu, korupsi yang direncanakan. Itu kan ada korupsi yang tiba-tiba ada barang, saya ambil daripada, saya nggak dapat. Tapi ada memang otak-otak pencoleng ini, korupsi yang direncanakan. Tapi ada juga korupsi yang sial gitu. Tau-tau ada datang ke kantor saya, bawa amplop, tau-tau barang itu ditaruh, kita nggak ngerti. Begitu orangnya ketangkep, cerita, wah saya pernah naruh amplop di situ. Ini kecelakaan namanya. Ini kan semuanya harus betul-betul dibatasi dengan baik, dengan instrumen. Nggak bisa, tidak dengan cara, dengan sistem. Itu kira-kira dari saya. Baik, baik. Terima kasih. Terakhir penutup, mungkin Pak Nawawi bisa sampaikan, singkat saja Pak, apa yang bisa disampaikan untuk harapan. Nanti saya pinta ke Pak Roni Duisusanto juga, terkait dengan ini. Mengulang yang kami sampaikan tadi, kami berharap makin terus betul-betul, tadi beliau menggunakan istilah membangun fondamen yang seperti itu, kita butuh inovasi-inovasi apa. Sampaikan Pak Muldoko tadi, di dalam kondisi seperti ini, ada soal kecepatan. Kita berharap bahwa instrumen-instrumen ini memang dapat dilakukan, kemudian dioptimalkan sedemikian rupa, dan itu sangat mampu untuk meminimalisir. Jadi, kalau sistem itu nggak bisa, seperti dibilang Pak Muldoko tadi, nggak bakalan ada korupsi yang direncanakan, kalau di dalam sistem. Tetapi kalau di dalam orangnya, itu kemungkinan seperti yang dikhawatirkan beliau tadi, itu korupsi pada tingkatan yang... terima kasih. dan menurutkan kemungkinan yang paling sadis itu, bahwa barangkali korupsi yang direncanakan. Saya baru mendengar nomenklatur ini juga dari sosok beliau hari ini dan barangkali menjadi bahasa inventarisir baru bagi saya barangkali. Tiba-tiba saya pinjam istilah ini Pak Muldo, korupsi yang direncanakan, ini tipologi yang paling berbahaya. Tapi kalau dengan sistem, insya Allah yang seperti itu bisa kita hilangkan. Saya selalu mengibaratkan, kami selalu mengibaratkan bagaimana kemudian pencegahan itu ibarat anjing galak gitu dalam satu rumah yang bisa menyekat orang untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi bagaimana kita menutup ruang-ruang orang berperilaku koruptif seperti itu. Mungkin korupsi yang direncanakan bukan hanya korupsi, pembebasan yang direncanakan saja ada yang dilakukan begitu Pak. Nanti kita akan tunggu KPK kemudian untuk melakukan ini. Terakhir Pak, saya penutup sedikit aja Pak dari Pak Rony. Siap, terima kasih. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah jangan lupa ada ekosisi pengadaan. Mulai dari pernyaran penggambaran yang di Kementerian Lembaga, Bapak Penas, Kemudian Keuangan, sampai nanti di proses e-portesting pembayaran sampai dengan proses nanti pembangunan saatan hasil. Katalog itu ada tiga, katalog nasional, katalog sektoral, katalog lokal. Sektoral bisa semua KL melakukan, mengusulkan KL KPP, LKPP mendampingi platform di LKPP. Katalog lokal, silakan Kementerian Daerah, Komerita Daerah, Provinsi Kabupaten mengembangkan sekarang sudah ada 10. Di Aceh ada Rumah Duafa, itu pakai katalog Pak. Karena dia punya standar. Jadi itu barang yang konstruksi pun bisa dikatalogkan selama standar. Bahkan Rumah Duafa aja pakai katalog lokal di Aceh. Tapi kalau dipakai RGA aja, dipakai di Pakuah nggak dapat. Tapi standar teksisnya bisa dipakai. Dan yang penting-penting adalah kita membangun ini adalah harus terus membangun organisasi pemerintahnya kuat, penyedianya juga kita edukasi bahwa Anda banyak gian dari kami, menjadarakan bangsa, dan sistem harus kita perbaiki. Karena empat pilar itu adalah regulasi harus didanakan, SDM diperkuat, organisasi berkuat, market operasi diperbaiki, transparasi dan integritas. Sistem aman, SDM-nya handal, tentu itu luar biasa. Ini yang kemudian dituju, mudah-mudahan kita kemudian bisa menyaksikan nanti ke depan Indonesia yang maju, produktif, dan sehat. Amin. Terima kasih Pak Kepala Staf Presidenan, Jenderal TNI Punawirawan Muldoko. Kemudian juga Pak Kepala LKPP, Pak Dr. Isinyo Roni Dwi Susanto. Ketua Ikatan Ahli Pengadilan Indonesia, Pak Dr. Sodhi Sumarsono. Kemudian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Nawawi Pemulangu. Kita akan menyaksikan juga saat lagi, kita akan memberikan sertifikat kepada para narasumber istimewa saya pada hari ini. Kita akan segera kembali saat lagi. Terima kasih. 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 Akatan Akhari Pengadaan Indonesia, Pak Soni Sumersona. Hanya dengan membangun sistem segalanya bisa, betul Pak? SDM nomor dua ya, sistem nomor satu, dan sistem yang baik adalah sistem yang selalu disempurnakan. Terima kasih. Saudara, jangan mana-mana, sesaat lagi saya masih akan segera kembali dengan diskusi yang lain, dengan narasumber istimewa juga yang lain. Saya Aiman Ucaksona bersama para narasumber istimewa saya hari ini. Undur diri sementara dan saya akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Betul, 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 betul. Harusnya masuk ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.